Oke sebelum kita mulai jangan lupa tekan tombol subscribe dan nyalakan loncengnya Assalamualaikum sahabat dapur bunda kesya masih sama di channelnya bunda Alhamdulillah bunda hari ini mendapat pesenan 50 paket snack ya Salah satu snacknya itu ada samosa nah disini bunda samosanya mau bunda buat konten ya Sebenernya sangat simple dan sangat gampang untuk bisa dijadikan snack dog Ayo kita lihat apa saja yang bunda perlukannya Ini pertama bunda menggunakan ayam ini sudah bunda giling halus Ayam ini bunda menggunakan 600 gram ayam Kemudian untuk sayurnya ini ada daun bawang atau oncang ini 1 kilo Ini juga sudah bunda potong kecil-kecil seperti ini bunda rancang ya untuk bumbunya Ini ada 15 siung bawang putih sudah bunda haluskan Kemudian satu buah bawang bombay bunda sudah potong-potong juga Kemudian untuk gulanya gulanya bunda menggunakan kurang lebih 200 gram Karena ini makanan jadi walaupun gorengan tetap rasa manisnya harus kelihatannya Kemudian ini mericanya bunda menggunakan 2 sendok teh Nah untuk garam nanti kurang lebih bunda menggunakan atau setengah sendok makan aja Kemudian nanti bunda akan tambahkan penyedap sedikit Ini sangat simpel langsung aja kita praktek ya Oh ya sampai di rumah Ini bunda ada bumbu kari Nah bumbu kari ini bunda bumbu yang langsung beli ya Ini sebenarnya bisa dibuat sendiri Tapi bunda ingin karena ingin simpel bunda pakai yang beli Ini nanti untuk tambahan bumbu dari bumbu samosa Ini nanti kalau sobat di rumah istilahnya mau buatnya separoh Jadi misalnya oh itu kok kebanyakan ya bunda Mau dicoba bisa bikinnya sepertiga resep dulu bisa Atau mungkin separoh resep dulu juga bisa Oke ini setelah minyaknya panas Bunda mau masukkan dulu bawang putihnya Nah setelah bawang putihnya setengah matang Bunda masukkan bawang bumbunya Setelah kelihatan bening ini Bumbunya Bunda masukkan tadi ayamnya Ini ayamnya sudah bunda haluskan Setelah Pada waktu ayam masuk ini Semua sudah bisa kita masukkan dulu bumbunya ya Jadi ini ada garam Meda perasa Kemudian tadi tambahan bumbu kari Sudah pakai satu saset Seperti ini Ini mericanya masuk tapi nanti gulanya jangan masuk dulu Sudah ambil mericanya aja Oke sekarang bisa bunda tutup dulu biar tanah Biar bisa matang Cepat matang Bunda tutup Bismillah Alhamdulillah ini sudah tercampur lata ya Dan ayamnya juga sudah mulai matang Ini sekarang baru bunda masukkan gulanya Mungkin sobat di rumah bertanya ya kok gulanya banyak sekali bunda Ya karenanya buat senek itu Emang walaupun pakai cepusan sambal Tapi tetap rasa manisnya itu tetap keluar Oke sekarang Setelah seperti ini Nah ini tips dari bunda lagi Diusahakan Daun oncelangnya ini sudah dalam keadaan kering ya Jangan banyak sekali mengandung air Jadi misalnya mau dimasak Sekarang gitu Harusnya dari tadi-tapi sudah dibersihkan Kemudian dicuci Kemudian kalau bunda digantung Jadi airnya itu sudah benar-benar atos gitu ya Sudah keset gitu Sudah enggak berair Jadi nanti pada waktu dimasak Itu kandungan airnya tidak terlalu banyak Cukup kita campur rata Setelah rata baru kita matikan Jadi tidak usah menunggu sampai oncelangnya lemes Seperti ini aja Jadi masih kelihatan bulir-bulirnya Ayam, bulir-bulirnya, oncelangnya masih kenceng Seperti ini Sudah rata Sekarang bunda matikan Sebelumnya jangan lupa tes rasa dulu Tadi setelah bunda membuat isian Sekarang giliran bunda mau membuat kulitnya Nah kulitnya ini Bunda menggunakan tepung terigu 800 gram Kemudian nanti telurnya bunda menggunakan 10 butir telur Nah ini bumbunya Ini bumbu intinya bunda Bawang merah dan bawang putih Ini sudah bunda giling halus ya Kurang lebihnya Ini bawang merahnya kurang lebihnya 10 Bawang putihnya kurang lebihnya 5 Nah untuk garamnya Bunda menggunakan 1,5 sendok makan lah Ini garamnya Kemudian bunda tambahkan penyedap sedikit Nah ini ada tips dari bunda Sebenarnya sudah ada di video bunda sebelumnya Bagaimana cara membuat dadar ya Cuma disini bunda mau ulangi lagi Nah ini bunda Ruangkan telurnya Nah ini kalau misalnya mau dimixer Dimixer aja boleh Cuma kalau bunda sih Lebih suka pakai tangan aja Karena istilahnya lebih simple ya Mengira-ngiranya juga lebih mudah Ini tangannya bunda sudah bersih Nah ini kalau bunda mengaduk seperti ini Usahakan jangan diremas ya Jadi cuma bunda putar seperti ini Jadi kokoh kira-kira airnya sudah Kandung airnya sudah habis Bunda tambahkan air Ini sementara bunda menggunakan 1 liter air terlebih dahulu Nah ini nanti kurang lebih pemakaian airnya Biasanya bunda sekitar 1500-2000 Oke ini bunda aduk terus Nah ini setelah seperti ini Kandung airnya sudah mulai habis Bunda tambahkan lagi Dengan adonan dadar seukuran seperti ini Satu resep seperti ini Biasanya bisa menjadi kurang lebih 60 lembar Nah ini tergantung dari kita membuatnya Kalau misalnya kita ingin Adonannya lebih tebal Biasanya lebih kental Kalau bunda sukanya yang pas-pas aja Jadi nanti kalau dimakan itu Masih ada renyah-renyahnya Seperti itu ya Karena ini makanannya untuk dijual ya Jadi sebisa mungkin Nanti semenarik mungkin ya Ini bunda tambahkan warna kuning muda sedikit Jadi biar warnanya cantik gitu aja Tapi nggak usah terlalu banyak-banyak Nanti menghilangkan warna telurnya Nah ini tanpa bunda saring pun Nih tanpa bunda saring pun Tidak ada mengerindilkan dengan metode pengadukan seperti tadi Itu sudah sangat pas sekali Tanpa disaring sudah cantik Nah ini bunda menggunakan 1500 ml Itu jadinya pas ya Nanti kurang lebih 50-60 lembar kulit nanti jadinya Nah untuk membuat kulitnya Biasanya cukup bunda kuas tergini Kemudian bunda kasih adonan Bismillah Nanti Oke kita tunggu Adonan kulitnya itu benar-benar harus benar-benar matang Jadi pada waktu nanti kita lipat Dia tidak pecah ya Ini saran dari bunda Artinya nggak usah yang terlalu besar Jadi dia bisa halus Tanda-tanda matang itu pinggirnya kulitnya sudah pada mengelupa seperti ini ya Cuma ditunggu sebentar Karena nanti kalau terlalu cepat kita ambil Dia pada waktu nanti kita lipat Itu akan pecah Nah ini setelah seperti ini Bisa kita lihat ya Disini Ini jadinya sudah sangat cantik kan Seperti ini ya contohnya Nah ini tadi setelah isinya sudah selesai Kemudian dadarnya selesai Sekarang saatnya bunda untuk menggoreng ya Ini bunda buat lemnya dulu Untuk lem itu cuma tepung terigu Bunda kasih air seperti ini aja Nah seperti ini aja ya Oke sekarang bunda mau proses melipat Nah ini sekarang bunda ambil kulitnya Ini adonan isinya bunda ambil Biasanya disini bisa kita lihat ya Ada bagian ayamnya dan ada bagian ongelangnya Nah ini secukupnya Dikira-kira untuk dijual berapa Cara melipatnya seperti ini Pertama kita lipat dulu ke bawah Kemudian ke samping Ini nanti lipatannya bunda bentuknya segitiga Nah seperti ini Oke setelah jadi seperti ini Bunda kasih lem dulu Sebelah sini juga bunda kasih lem Kemudian ini bunda lipat begini Oke sama usah segitiganya sudah jadi Nah ini bunda lipat ke bawah Kemudian ke samping Ini juga ke samping Kemudian bunda turun Ini sudah ada bentuk segitiganya ya Kemudian bunda kasih lem Bunda lipat ke atas Oke Nah ini sekarang bunda lipat lagi Nah jadi yang kedua Nah ini sekarang bunda mau goreng Bismillah Oke setelah rotanya pun bisa makan Sekarang mau bunda lipat Oke sobat di rumah Samosa ala dapur bunda kesnya sudah siap Terima kasih sudah mengikuti video bunda kali ini Semoga bermanfaat dan tetap semangat berbagi Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.